Halo guys, welcome back to Korea Ramit Bersama orang Korea yang Lui Di video kali ini, sebenarnya aku ditantang Sama suatu perusahaan Yang katanya mereka ini punya makanan Tokpoki yang enak Modennya kayak gini bungkusnya Kelihatan kah? Namanya Tokpoki Jadi memang namanya sama kayak nama aslinya Tokpoki gitu ya, kayak misalnya nasi goreng Nama produknya nasi goreng gitu ya Mereka ini bilang katanya mereka ini punya Tokpoki Instant atau yang siap saji Dan rasanya enak banget katanya Terus mereka kayak nantang aku Silahkan dicoba Mas Hansul, enak kok enak gitu katanya Terus aku kan sebagai orang Korea Aku yang gak pengen merekomendasikan yang gak enak gitu loh Nah mereka itu nantang kayak Kita ini punya Tokpoki enak banget Orang Korea aja pasti suka gitu Nah memang ada karyanya orang Korea juga Terus aku bilang, masuk sih seenak itu Terus akhirnya aku menerima tantangan itu Dan hari ini kita bakal nyoba bersama Bungkusnya modennya kayak gini nih Dan ada beberapa hal yang harus tak sampaikan kepada polo-polo Banyak makanan Korea itu sebenarnya yang tidak ada tanda halalnya Sehingga polo-polo yang beragama Islam Atau yang Muslim Itu sedikit kadang bingung Ini boleh gak sih buat kita Sedangkan untuk yang ini Mereka ada tanda halalnya Dari Majelis Ulama Indonesia Jadi dari Indonesia sendiri Sudah diakui kalau ini makanan halal Dan bisa dibeli di Indonesia tentunya Link pembeliannya tertaruh di description box Polo-polo bisa ngecek Dan untuk hari ini aku nyoba yang rasa pedas Meunmat tulisannya kayak gini ya Meunmat Rasa pedas Dan dibaliknya sini Ada beberapa Terusnya kayak cara masak Dan ya enaknya penyajiannya itu pakai apa Dan lain-lainnya Nah hal ini yang pengen tak sampaikan kepada polo-polo Seketika aku dapet produk Aku itu tanya kepada mereka Di ingredientnya sini Itu ada alkohol 0,5% Kok bisa Dinyatakan halal dari Mui itu gimana ceritanya Dan ternyata Semua alkoholnya itu nguap Jadi memang aman dan halal Bahkan juga udah dapet Bepom ya Jadi polo-polo yang ada di Indonesia Kita bisa makan ini dengan aman dan tenang Oke sekarang langsung kita ngomong cara masaknya Cara masaknya gampang banget Ya kita buka dulu Di dalamnya bakal ada kayak gini Karena mereka itu menyimpannya dengan cara seperti ini Ini aman banget Dan bisa disimpan di suhu ruangan Mereka juga bilang Setahu kami Tokpoki instan atau siap saji Yang bisa disimpan dalam suhu ruangan itu Cuma merek Tokpoki Karena biasanya di Korea Tokpoki yang siap saji itu semua disimpan di kulkas Jadi mereka itu disimpannya itu kayak Kayak susu itu loh Disimpannya di tempat dingin Terus kita beli Disimpannya di rumah kulkas lagi Tapi kalau Tokpoki Bisa disimpan di dalam ruangan untuk satu tahunan Jadi bisa cukup lama Ya jadi isinya kayak gini Cara masaknya gampang banget Tinggal panaskan air 100 ml Masukkan Toknya dan juga sausnya Habis itu diaduk sekitar 3 menit Gampang banget Tok Ingat airnya jangan banyak-banyak Mending airnya kekurangan sedikit awal Terus tambahin pelan-pelan Kalau airnya kebanyakan Gak enak Oke Percaya aku Dan sekarang Waktunya kita Makan Oke ini barusan tak masak Dan kelihatannya kayak gini Kita tunjuk ya Dari warna dan teksturnya itu Kelihatan lumayan real Dan baunya juga lumayan asli Jadi kayak Loh Beneran enak ya Dibandingkan siap saji Mereka cukup enak Dan Bahkan ada Halal dan bepomnya kan ya Jadi lumayan unik Karena ini rasa pedas Kayaknya lumayan pedas Dari baunya juga ada Bau-bau pedasnya Tapi bukan pedas yang sampai Gak bisa makan gitu Enggak Dan kalau cuma dimakan Gini kan Jadi aku menyiapkan beberapa hal Seperti Yang pertama Adalah Keju Ini bolo-bolo bisa gunakan Topping Kalau aku menyiapkan dua keju Yang cheddar sama yang mozzarella Dodo-dodo-nya tak panaskan Dengan cara microwave Gampang banget Microwave Sekitar 30 detik Atau 60 detian Kalau gak punya microwave Panas no di wajah Nah bisa jadi kayak gini Nanti bakal tak taburkan Biar rasa pedasnya Cukupan Ditambah gini Itu aja cukup Tapi kadang aku merasa agak kurang gitu ya Sehingga Aku juga memutuskan Untuk nambah Mie Ini mie biasa Bener-bener mie instan biasa Di rumah pasti ada mie instan kan ya Ambil mie-nya tok Rebusan air bentar Siap kayak gini Nanti bumbunya Pake bumbu Tokboki Di luar ini sih sebenarnya Bolo-bolo juga bisa menyiapkan Telur Kayak telur rebus Kalau telur dadar Jangan meneku Telur rebus yang paling enak Kalau gak Telur rebus Tengah mateng Itu yang paling enak Nah Jadi sekarang Tak coba dulu Rasa aslinya Lalu sama Topping yang udah tak siapkan Kalau dari Tekstur ya Keliatannya sih Lumayan asli Kita coba Pedasnya bener-bener Kayak rasa korek Bukan palsu-palsu gitu Wah Eh kok rasanya enak yuk Dan ini kan Mereka jualnya gak Cuman online Offline juga ada Tapi kalau rasa segini Bisa dibeli di Indonesia Ini bisa bilang Rasa korea beneran Jadi kalau polo-polo Sudah nyoba ini Ke korea nyoba Tokoknya yang ada Di street food Beneran itu Mirip Wah ini lumayan pedas Nyoba Enak tapi Cuman Bener-bener kayak asli Jangan lupa Linknya terlaruk Di description box Kayak gini ya Hmm Oh Mie nya di sebelah sini Kalau dicampur mie gini Di korea kita bilangnya Rapoki Ramean Tokokki Mie sama Tokokki Aku mulain Rosok keringetan ya Uh lumayan pedas Tapi pedas enak Ini bukan pedas Pedas-pedas gak jelas Pedasnya Dapetin Woh Oke Sekarang mie udah siap Coba mie nya Sampai jumpa Tidak tambah keju Keringetan banget Karena ini agak pedas Tidak tambah keju Kejunya tak tuang dikit Kalau terlalu banyak Malah nanti rasa keju Wuh Wuh Keliatan toh Wuh Ini tak taruh di satu sisi ya Wuh 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 Wapnya panas Wapnya panas Hati-hati ya Yang pakai keju Oke ini udah mulai kenyataan Coba sama kejunya gini ya Wuh Ini gila Lihat Ini mah favoritnya Bolo-bolo ini Keju sama Tokokki gini ya Oke Aku nyoba gini ya Keju sama Tokokki Hmm Hmm Aku rasa pedasnya jauh Membaik Aduh Yang tadi panas Padas tadi Sama kayak cuman Tapi ini Pedasnya jadi Kayak mendingan Tadi gak pake Lumayan panas Kalau yang suka pedas banget Silahkan Cuman Menurutku Lumayan pedas Ting Ting Tiga Empat Empat tok Sama keju Hmm Wow Hmm Wow Hmm Rasanya tetep Rasa korea Sungga Gak bohong Gigi Kalau bolo-bolo gak pernah ke korea Tapi bener-bener Pengen tau rasa tokokki Ini beneran Gak bohong aku Ternyata Kata mereka bener Rasanya bener-bener enak Dan korea banget Ini bukan rasa yang Gak jelas gitu Bukan Ini ada Minya juga Ada tokokki Wah Gak kan nyalanya pun Bener-bener realita Terus tadi aku juga Nyiapin susu Soalnya pedas Tokokki Dimakan sendiri enak Dimakan sama keju Sama mie Juga enak Tapi Em Istilahnya Kalau di Indonesia kan Makan nasi Ada keropok gitu kan ya Meski aku gak suka keropok Tapi kan ada Kayak tambahannya Nah Ada satu Menu tambahan Lagi Ini tambahannya Kalau bolo-bolo mau Silahkan Kalau gak mau Gak usah Yaitu Cheese stick goreng Ya jadi aku tadi Nyiapkan beberapa Cheese stick Sekarang Mari kita coba Tak makan Ini baru-baru Tak makan Ya Enak Enak Wah Jadi ini karena pedas Tadi gak Colek Tapi Kalau bolo-bolo suka pedas Silahkan Dicolek juga Kayak gini Pakai saus ini Hmm Temenan enak Temenan pedas ya Gak bohong gak apa-apa Kalau aku di Indonesia Kanan tepuk ya Kayaknya aku bakal Beli ini Daripada pergi ke restoran Enggak Praktis Enak Rasanya bener-bener Gak bohong Consisten Sekarang Kayak gini lagi Haha Coba Cheese stick Sama tok pokoknya juga Hmm Tapi Pakai mie sama keju Itu yang bikin enak banget Menurutku Kalau bolo-bolo Suka yang pedas banget Silahkan Makan polosan Tapi kalau aku tak rekomendasikan Tambahin mie Sama Keju Terus airnya jangan banyak-banyak Mas Mas Cuma Percaya aku Airnya jangan banyak-banyak 100 ml itu dikit banget Hmm Cuma wajib coba Linknya tetap di description box Terus Akun sosmednya mereka Juga boleh di cek Jadi yang mau beli Lebih gampang dapetinnya Wah Aku gak terlalu suka topogi Tapi kalau ini enak Sungguh Karena Aku itu gak suka topogi yang Kayak tepung sama bumbunya itu Gak teradu dengan baik Tapi kalau ini Bumbunya juga merasap dengan baik Rasa pedasnya dapet Kenyalnya dapet Ukurannya juga pas Putusnya dapet And that's a piece of one Seperti yang kita baca di Inggriden tadi Ini terbuat dari peras Jadi Gak tau Lebih enak aja kayaknya Meski tanggung udah habis Bumbunya kan Bisa kita gunakan kayak gini Sampai sekarang yang pedasnya dah Jadi MTBG kali ini Kita nyobain topogi Yang rasa pedas Enak banget Bener-bener tak rekomendasi Aduh Keringatku seintrodos Jadi polo-polo Jangan sampai Lupa nyobain Dan minggu depan Tak kembali lagi Dengan makanan yang lain lagi Oke Makasih sudah nonton Bye-bye